Hai yang kedua kita masuk sektor mesin ya sektor mesin ini pengaruhnya sangat besar terhadap power ya yang kedua adalah di sektor noken as ya ini rasio kompresi dinamis sangat besar sehingga power bawahnya lebih enak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saudara kita jumpa lagi di nuwak dengan wansomotor ya kali ini saya di Bromo sekarang ini di wano kitri jadi nginap di sini saya lihat untuk daki di Gunung Bromo hampir rata-rata seluruhnya menggunakan GL Pro seperti ini baca dulu nah ini GL Pro tahun-tahun 95 94 gitu ya nih nih rata-rata kalau untuk di kota untuk di jalan-jalan perdesaannya Revo gitu jarang yang metik nih GL Pro seperti ini kenapa demikian kemudian nanti akan saya ulas ya di kamar saja apa kelebihan dan kekurangan ketika mendaki dan bisa dicontoh juga untuk teman-teman nanti ke misalnya ada beban ya motor-motor yang digunakan untuk beban berat misalnya membawa padi membawa hasil pertanian seperti itu nanti akan kita ulas tentang bagaimana karakter daripada mesin motor ini oke ya untuk medannya kalau motor saya ini ampun waktu pendakian ya waktu daki ampun kalau jalan lurus ya bagus itu pendakian saya masuk ke kamar kita akan ulas sedikit ya yang pertama kita ulas dari bodi ya bodi atau casisnya mesin GL Pro ini ya pertama sedelnya atau joknya lebih panjang jadi kalau lebih panjang berarti untuk membawa orang atau barang itu lebih nyaman ya lebih nyaman dan dia itu datar ya agak datar seperti bagaimana datar ya tidak seperti Megapro yang agak nunggit atau Tiger yang agak nunggit itu yang pertama ya dari badan sehingga ketika saya tanya kenapa Pak kok pakai Pro Neotech untuk ngojek barang atau orang naik ke Gunung Bromo ini ternyata yaitu tadi enak ini kalau ini panjang ya pertama kali panjang kemudian yang kedua shock breaker depan ya yang empuk terkenal Megapro atau GL Pro ya terkenal empuk karena kalau GL Pro ini beda dengan Megapro ya kalau GL Pro ini shock depannya itu bisa diisi angin ya ada pentil angin sehingga bisa diatur antara keras atau lunaknya ya lunak dan kerasnya itu bisa diatur dengan tekanan angin yang kita berikan di apa namanya shock breaker kemudian berikutnya shock breaker belakang ya itu mereng kalau mereng pantulannya lebih enak dan kembalinya lebih enak ribonnya lebih enak jadi ini untuk chasis ya perbedaannya dengan motor motor lain kemudian untuk stang rata-rata stangnya ya agak tinggi sehingga nanti ketika penurunan itu tidak terlalu berat bebannya beda dengan motor lain misalnya motor motor Matic ya motor Matic itu kan hampir sama antara pinggang kita dengan stangnya hampir sama itu antara pinggang dengan stang ketika mendaki enak tapi kalau ketika turunan yang curam sekali itu beban badan ini ya sangat berat untuk menahan di beban badan dengan beban gaya daripada jalan yang menurun jadi itu keunggulan kemudian daripada GL Pro ya GL Pro pertama chasis sudah ya kemudian naik ke ini ke sektor rantai kemudian gigi tarik atau sprocket ya gear depan dan belakang itu di Mega Pro lebih puas untuk memilih ya rata-rata disini ketika kita tanya gear depan pakai berapa pak rata-rata menggunakan 13 gear belakangnya rata-rata gunakan 50 ya 50 ada yang 48 jadi mudah mencarinya 50 juga banyak dijual kemudian depannya 13 rata-rata jadi daki saya pakai versi 250 ya barengan dengan Mega Pro waduh ketika daki ampun saya keterutama pendakian sekot ya pendakian sekot yang langsung tinggi itu mau kencang tidak bisa mau apa namanya ngebot enggak mungkin nanti enggak kebalas kan hanya gantung kopling sedangkan di GL Pro tuh nyantai saja dia naik ke atas memang sudah dipersiapkan untuk pendakian jadi gear depan belakang gear depannya pakai rata-rata 13 belakangnya rata-rata 50 pakai enteng naik ke atas dan turunnya juga enak ya engine brake nya itu lebih apa namanya lebih bisa nahan mesin karena apa ya karena kalau untuk kecepatan tidak butuh cepat disini hanya jalan 30 km per jam 40 km per jam sesekali 60 yang pertama yang kedua kita masuk sektor mesin ya sektor mesin ini pengaruhnya sangat besar terhadap power ya yang pertama Mega Pro atau ini GL Pro Neo Tech ya Neo Tech sebenarnya hampir sama dengan Mega Pro di mesinnya ya tapi beda badan jadi Mega kok Mega Pro terus eh GL Pro Neo Tech yang pertama saya akan dari piston ya mulai di piston piston itu 63,5 beda dengan piston Tiger ya piston Tiger itu flat atau datar sedangkan piston Pro Neo Tech itu lebih cekung lebih cekung sehingga ketika motor nanti dipasang ya kemudian perpaknya itu lebih tipis nanti itu eh secara turbulensi gas ya di dalam ruang bakar itu lebih baik gitu lebih enak karena dia agak cekung gitu agak cekung itu yang pertama yang kedua adalah di sektor noken as ya noken as saya pernah noken as original kemudian saya dial langsung itu rata-rata di lima untuk in buka ya in bukanya itu 5 derajat sampai 7 derajat menutupnya itu hanya 35 sampai 37 derajat ini in ya in buka sekitar 5 sampai 7 derajat menutupnya nah itu sekitar 35 sampai 37 derajat ini eh rasio kompresi dinamis sangat besar sehingga power bawahnya lebih enak kemudian untuk X nya X nya ya rata-rata noken as originalnya itu rata-rata juga di angka 35 sampai 37 in buka eh X bukanya 35 sampai 37 X tutupnya 5 sampai dengan 7 ini overlapping yang 5 ya 5 derajat ini naik ketika overlapping tinggi overlapping itu pernah diukur rata-rata cuman 0,5 mili ya 0,5 0,3 sehingga power bawah itu itu benar-benar besar sekali ya benar-benar besar kadang-kadang kita ngengkolnya saja kadang-kadang mental padahal ketika kita membuat motor-motor bore up dengan CC di atas 150 tidak bisa mental kenapa karena durasi noken as terutama intutup itu ya itu rata-rata lebih lambat menutup ya kalau Mega Pro ini lebih cepat menutup sehingga power bawahnya lebih kuat ya ini analisa dari segi noken as kemudian analisa berikutnya dari segi ini dari segi klap klapnya cukup lumayan besar ya cukup lumayan besar itu klapnya 33 ya dengan 27 ya 27 dengan 33 ini kombinasi yang baik yang mantap ya kalau Mega Pro yang lama ya ya GL Pro yang lama itu 31 ya 31 yang PM neoteknya 33 jadi kombinasi tepat ya meskipun dia 150 CC tapi pasokan bahan bakarnya bagus kemudian dipadu dengan noken as yang overlapping kecil itu membuat efisiensi bahan bakar itu lebih hemat ya dia powernya besar untuk bawah-bawah menengah kemudian hemat bahan bakar badannya panjang enak enak lagi kemudian berikutnya ya saya menganalisa dari sektor kenal pot ya kenal potnya ini kenal pot yang dicari para peturing CB ya kenal potnya itu kenal pot lurus kalau di bedet kayak keleper gitu keleper ya jadi powernya bawahnya itu sangat bagus meskipun Mega Pro ya Mega Pro tahun misalnya tahun 2000 Mega Pro tahun 98 misalnya Mega Pro tahun misalnya 2003 itu mesinnya persis sama tapi kenal potnya ini beda kenal pot neotek ini kenal pot sakti saya punya Mega Pro juga tapi saya senang pakai kenal pot punya GL Pro Neotek ya bunyinya enak ya keleper ketika kita gas kita turunkan gas itu keleper-keleper gitu itu juga memberikan semangat keleper tersendiri bagi pengendaranya ya ketika mau mendaki ya turunkan gas keleper dulu baru naik wah ini luar biasa saya pas mendaki di Bromo ya di pendakian Bromo itu itu banyak teman-teman yang pakai Pro ya GL Pro Neotek di sini pada yang lewati saya padahal saya motornya besar ya CC nya lumayan 250 Kawasaki versis tapi saya ampun untuk daki ke atas karena butuh nafas yang lebih panjang ya tapi kalau untuk lurus ya versis pals timbul ini GL Pro Neotek aman sekali itu dari segi kenal pot ya kemudian untuk dari segi sektor roda ya Pro Neotek itu masih aplikasi ban 18 ya depan 18 belakang 18 tepatnya kalau misalnya pakai ban itu belakangnya 318 depannya 275 18 jadi teman-teman disini saya tanya-tanya pakai rata-rata di 325 350 18 belakang kemudian tapaknya tapak ragi trail ya semi trail itu kemudian depannya pakai 275 juga semi trail jadi nanti masuk ke lautan pasir oh asik sekali saya berapa kali ano meleset ya tapi tidak jatuh berapa kali meleset terbenam bannya tapi teman-teman ojek yang pakai ini pakai Mega Pro waduh kenter kalau bahasa Jawanya itu kenter ngebut ngebut terus di lautan pasir itu saya padahal ban saya itu 450 per 17 tetap masih lebar tapi agak kedodoran ya karena memang rodanya ya roda halus untuk asfal jadi seperti itu ya saudara eh teman-teman juga yang menggunakan motor apapun motornya ya untuk beban-beban berat ya nokan asnya cukup standar saja ya nokan asnya cukup standar tidak usah modifikasi misalnya membawa beras gabak membawa sawit seperti itu ya usahakan nokan as standar piston boleh besar piston boleh besar di borak pistonnya nokan as standar supaya power bawah tengahnya kuat kemudian kenal pot jangan lupa kenal pot itu di bedet supaya bedetannya itu mendukung power bawah ya mendukung kompor bawah kemudian berikutnya juga yang terakhir adalah sektor kopling ya sektor kopling itu baik sekali ini penerus daya ya Mega Pro tidak pernah ada eh kendala tentang kopling ya koplingnya patent kemudian mantap kemudian masuk ke sektor untuk gerasio gerasio nya mendukung primer dan sekunder itu juga bagus apalagi misalnya misalnya mau diganti punya CB ya depan primernya CB sekundernya punya CB motor ini paling enak ya di pendakian paling enak di pendakian karena apa karena primer sekunder CB itu lebih enteng ya lebih enteng perbandingannya dibandingkan dengan primer sekunder punya pronotech jadi seperti itu saudara ya ini oleh-oleh saya dari Bromo untuk teman-teman sahabat-sahabat terutama pengguna sepeda motor yang untuk beban-beban berat dan jalan-jalan pendakian ya tetap semangat memodifikasi mesin ya tetap semangat berkarya bekerja mudah-mudahan rezeki mengalir banyak deras untuk kita semua ya dan kita tetap bahagia dunia maupun bahagia nanti di akhirat saya tutup assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih